Halo Virgo, selamat datang di Virinimo Taro Channel, semoga kamu dalam keadaan baik dan sehat ya. Virgo, hari ini aku akan melihat, membahas tentang ciri-ciri orang yang datang kepadamu nanti ya dalam konteks cinta, dalam konteks relationship. Karena aku lihat di videomu, highlight cintamu 2021, perjalanan cintamu di 2021, itu kamu akan mendapatkan suatu keberkahan ya. Pastinya keberkahan itu aku lihat ada di luar relationship, seperti aku lihat ada di finansial, di karir. Namun karena kemarin itu adalah tentang cinta, ya aku lihat kamu akan menemukan potensinya seseorang soulmate apabila kamu bisa melalui suatu tahap di mana aku lihat kamu ada pengkhianatan ya. Bisa terjadi sebelum 2021, bisa juga yang sedang kamu hadapi sekarang, di mana kamu akan mendapatkan deep knowing di sana ya. Itu adalah suatu pembelajaran dari semesta, suatu pendidikan dari semesta di mana kamu apabila berhasil melewati itu, apabila kamu berhasil mengambil hikmah dari situ, itu kamu akan mendapatkan suatu anugerah juga ya, di mana kamu akan menjadi orang yang lebih baik itu pastinya, di mana kamu punya kacamata baru, kacamata marunya itu dengan cinta, atau kamu punya suatu kebisaan ya, suatu kebisaan di mana kamu punya intuisi yang tajam seenggaknya, atau kamu menjemah menjadi seorang yang bisa diartikan kamu membawa berkah juga buat orang-orang sekitarmu ya. Kamu bisa menjadi healer, bisa menjadi seorang, maksudnya kamu secara spiritual itu kan sudah mengalami pertumbuhan ya, dan punya spiritual awakening, kamu sudah terbangun. Bisa kamu jadi empas, clairvoyant, clairvoyant, tapi seenggaknya kamu punya intuisi yang bagus saja, kamu berkembang di 2021 ini menjadi kamu yang baru ya oke. Nah ini adalah update enerjimu ya, oh iya bagi yang baru, nanti kamu setelah menonton video ini, kamu disarankan banget untuk menonton video tersebut, linknya ada di description box ya. Ini aku lihat update enerjimu dulu ya, sebelum aku lihat detail orang yang akan datang, karena emang potensinya aku lihat kamu akan bertemu seorang yang potensinya itu soulmate maksud aku ya, belum kelihatan union atau seperti apa ya, tapi untuk sebagian Virgo kamu akan menemui, akan ketemu potensinya soulmate ya. Di sini aku lihat kamu menunjuk enerjimu di Hermit, di mana kamu seperti disconnect dulu dari dunia percintaan terutama ya, di mana kamu harus lebih banyak kontemplasi, lebih banyak refleksikan diri untuk mengambil hikmah ya, aku lihat di mana ada seseorang sudah tidak lagi bersamamu, aku lihat ini bisa kalian putus, cerai ya, atau kamu lagi ada konflik ya. Nah di sini aku lihat ada lima pedang terbalik, ini bisa dikatakan kamu sudah mulai berusaha untuk melewati ini semua ya gitu, pastinya kamu di sini aku lihat seperti digambarkan Queen of Pentacles itu sudah menjemah menjadi seseorang yang pastinya itu lebih dalam, mengakar gitu ya, grounded, di mana kamu seperti yang memegang koin itu dengan hatimu. Kamu bisa juga diartikan menuju Energy Queen of Pentacles, di mana kamu nanti menjadi orang yang jauh lebih baik ya, menjadi orang yang dalam gitu loh, grounded kamu itu ya, seperti bintangmu Virgo, oke. Nah berarti sekarang aku melihat ya, potensi seseorang yang datang ini ciri-cirinya seperti apa sih, oke. Kita lihat ya, love this. Nanti aku lihat di karakter ya, di visi kalau kelihatan, terus kira-kira ketumnya di mana ya, seperti itu. Zodiac juga ya, oke kita lihat ya. Ada The Emperor, ada Seven of One, The Empress, OMG. OMG, OMG. Oke ya, love this ya, kita lihat ya, ciri-ciri seseorang tersebut ya, tapi aku lihat love this ya, ini baru aku buka kartu, sepertinya siang berminat ya, menawarkan cita kepadamu, itu nggak satu orang loh. Ya, aku lihat ada beberapa orang yang datang kepadamu ya, ada yang akan datang, di mana kamu di potensinya baru ketemu sama seseorang ini, ada juga yang sudah nongkrongin kamu, maksud aku the stalking-stalking kamu sudah lama, dan ada juga yang aku lihat ya, energy-nya itu The Emperor, di mana kamu potensinya ketemu si dia itu dari dunia maya, ya, seseorang yang sudah dewasa, secara kejiwaan sudah dewasa, dan dia itu, maksud aku sudah sukses ya, di karir, dan bisa juga dia punya kedudukan di tempat dia bekerja, atau di masyarakat, ya, seperti itu. Oke, jadi kamu, aku lihat ya, untuk sebagian Virgo, seenggaknya ada dua orang yang akan datang kepadamu, mungkin ada yang tiga datang kepadamu ya, seperti digambarkan ada Knight of Pentacles, ada Knight of Sword, King of Pentacles, dan ada The Emperor, ya, gitu. Tapi di sini aku lihat ya, kamu memang lebih fokus ke dirimu sendiri, ya, seperti digambarkan The Empress, di mana kamu, aku merasa masih ada suatu perasaan di mana kamu masih merasa kehirangan, ya, masih bersedih, gitu, atau bisa juga diartikan kamu healing, ini pesan juga, bisa ya, di mana apabila kamu sudah selesai dengan dirimu, sudah selesai berkontemplasi, sudah selesai menghidupmu dengan cinta, sudah melupakan masa lalu, aku lihat ya, kamu akan mempunyai suatu cara pandang baru, di mana kamu akan berbahagia dengan apa yang kamu punya, ya, seperti digambarkan Nine of Cups, Nine of Cups ini, ya, jadi aku lebih baca ke ini nih, ke perjalanan hidupmu dulu setelah aku lihat sebelum ini kamu ada suatu pengkhianatan di hidupmu, ya, aku lihat seperti itu, jadi kamu, aku lihat lebih banyak fokus ke dirimu sendiri, ya, seperti digambarkan, tujuh tongkat, dan lima cup, atau the world juga bisa diartikan, kamu ini, apa ya, lebih expand yourself, gitu loh, meluaskan dirimu untuk menerima apa aja yang semesta akan berikan kepadamu, ya, gaul sama teman-teman, ya, terus bisa traveling kamu, ya, kalau nanti kalau nggak selesai, jadi kamu tuh bener-bener memperluas dirimu sendiri, cakra wala kamu, aku lihat, jadi orang yang datang ini emang nggak satu, ya, ya, lovelies, ya, jadi banyak, nah, disini aku lihat, nanti kamu bisa saja memilih salah satu dari mereka, atau kamu lebih fokus ke dirimu sendiri, oke, kalau mau lihat ciri-cirinya, ya, ada orang datang ini, dia tuh ngotot banget sama kamu, ingin mendapatkanmu, ya, jadi dia tuh energinya, Gemini, Libra Aquarius, ada yang nyantai, tapi dia udah stalking-stalking kamu udah lama, dia orangnya tuh happy, ya, dia orangnya nyantai, ya, dia Virgo Taurus Capricorn, nah, ada yang, kemungkinannya dia energinya api, ya, Aries, ya, dia itu seseorang yang aku lihat bisa dimungkinkan kamu kenal dia dari dunia maya, ya, seperti itu, atau seseorang ini tempat tinggalnya jauh dari kamu, beda pulau, beda negara, aku lihat bisa juga dikatakan beda ras, ya, kalau maskulin, aku lihat yang datang kepadamu, kebanyakan orang yang udah dewasa, ya, jadi ada yang sepantaran, ada yang udah dewasa, ya, jadi ada yang punya facial hair, ada yang beda ras, seperti aku bilang tadi, kalau feminim, aku lihat banyaknya girly, ya, orang feminim-feminim Virgo ini, seperti itu, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya pendek, ada yang kurus, ada yang agak gemuk, aku lihat, ya, seperti itu, oke, karakter aku lihat, memang karakternya beda-beda, ya, ada yang gercep, ada yang kalem, ya, ada yang juga punya otoritas, ya, kayaknya, apa sih, penyayang, tapi seenggaknya dia tuh, kayak, sedikit ngontrol kamu, bisa juga diartikan seperti itu, ya, ada yang seperti itu, ciri-cirinya, tapi kebanyakan aku lihat, ya, disini, kamu memang lebih fokus ke dirimu sendiri, ya, aku lihat, menurut aku sih bagus-bagus aja, ya, di video yang lalu, di highlight cintamu di 2021, ada potensi emang kamu ketemu soulmate, ya, bisa saja dimungkinkan salah satu dari mereka, karena ini adalah genre reading, ya, pastinya kalau melihat detail itu kan harus ke private reading, ya, keterangannya juga ada di description box, pastinya kamu, ya, karena perjalanan hidupmu itu, maksud aku di sebelum 2021, ya, atau di awal-awal 2021 itu kamu dimungkinkan, ya, dalam perjalanan hidupmu nanti itu kamu akan dapat deep knowing, pastinya nanti ke depan, ya, kamu udah bisa milih, kamu nanti punya intuisi yang kuat, bisa aja ini belum nyambung, ya, ceritanya, nih, karena ini akan terjadi nanti, ya, ini energi masa depan, aku lihat, ya, walaupun yang stalking-stalking, pastinya kamu udah tahu siapa dia, oke, nah, kita buka ini aja, ya, berarti lovelies, ya, buka oracle, ini bisa pesan untuk kamu, atau bisa juga kita melihat masa depan, ya, jadi bisa aja belum nyambung, oh, masa sih, kak atau bunda, kok ada tiga orang, ya, atau ada dua orang yang datang, bisa dimungkinkan karena kamu belum feeling, ya, kalau udah healing, kalau udah jiwamu itu penuh dengan energi positif dan energi cinta, pastinya, ya, dimungkinkan potensi kamu akan menarik banyak orang di hidupmu, ya, bisa teman, bisa sahabat, bisa teman bisnis, bisa juga yang akan menawarkan cinta. Ada past life relationship, ya, kemungkinan, berarti ada dari seseorang ini, ya, dimungkinkan soulmate, ya, seperti aku lihat di video yang lama, bisa juga, ada yang past life relationship, berarti kamu pernah ketemu dia ini di kehidupan kamu masa lampau, ya, kamu harus healing dulu, betul, ya, harus menyembuhkan jiwamu yang pernah terluka, pastinya, ya, oke, give your relationship a chance, bisa juga dikatakan, kamu kan di sini seperti agak skeptis, ya, mengenai pecintaan, nah, ini dikatakan agar kamu memberikan cinta yang datang ini kesempatan, ya, coba, di belakangnya ada, aduh, ini, salvok, ya, ada separation, bisa dimungkinkan, emang, kamu akan ketemu energi perpisahan, atau kamu sudah berpisah sebelum ini, ya, dikatakan ada pengkhianatan, aku lihat, ya, eh, ternyata ada juga, loh, dimungkinkan, bagi sebagian Virgo, untuk menuju energy union, atau seseorang yang akan datang kepadamu ini, ada seseorang yang udah pernah nikah, ya, kita lihat sekarang di chums, ya, lovelies, kita buka chums, ya, fun part-nya, oke, ada plan, ya, berarti ada yang datang ini, salah satunya itu emang orang jauh, ya, lovelies, beda negara, atau beda pulau, ada N, ada 7, ini bisa tanggal kelahiran, bulan, nanti, apa ya, nomor rumah, nomor mobil, B, ada 4, ya, 74, ada kiranya 74, kah, ada Taurus, I don't know, you say no to something, ada Gemini, di sini dong, nanti ada kelihatannya, ada Gemini, ada Taurus, kalau Zodiac, ada Capricorn, ada I, ada Love, atau ini bisa dikatakan, kamu harus mencintai dirimu sendiri sebelum kamu move on, ya, ada 5, ya, ada I-nya dua kali, ada Passion, yes, makasih banyak ya, Virgo, sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, bye-bye, 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 Terima kasih.